Pemerintah Kabupaten Muarocambi galang dana untuk Palestina. Penggalangan dana ini langsung dipimpin oleh penjabat Bupati Muarocambi Bahyuni Deliansyah kepada OPD dan pihak perusahaan di Muarocambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Usai acara musyawarat tahunan tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha Kabupaten Muarocambi, Penjabat Bupati Muarocambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Muarocambi dan para OPD dan pihak perusahaan berdoa bersama dan melakukan penggalangan dana kepada OPD dan pihak perusahaan yang nantinya akan diberikan untuk Palestine melalui Basnas Muarocambi. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Muarocambi Bahyuni Deliansyah bahwa banyak ASN Muarocambi yang ingin menyumbangkan dana untuk Palestine sehingga mulai hari ini diawali dengan Bupati, Sekda dan Kepala OPD serta pihak perusahaan memberi sumbangan atau galang dana yang nantinya akan diserahkan ke Basnas Muarocambi dan dilanjutkan ke Provinsi Jambi yang nantinya akan disalurkan ke Palestine sebagai bentuk dukungan pemerintah dan masyarakat Muarocambi terhadap kemerdekaan Palestine. Bersama, 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 Kepala OPD Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan